Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 pake tadi udah aja biarin ibu ma kalau nyuruh sama anak ini satu kali nggak nurut dua kali nggak nurut aja ibu aja kerjain sendiri nggak mau pusing ya Bu ya karena nanti karena nanti dosa anaknya aja ibunya nggak usah pakai dosa ya Bu ya ibu ma ya gitu aja kalau nyuruh anak suruh ini diam aja kok nggak nurut udah aja ibu ma kerjain aja sendiri makanya bilang gini aja kamu nggak nurut sama orang tat nanti kalau nggak ada orang tua kamu gimana oh iya bener sampai nangis ibu ma gitu berasa ibu sampe nangis jadi ibu yang nyuri ibu yang nangis tenang Bu nanti tah aing yang bilangin ya sama siapa namanya Bu Beben itu namanya dulu mah bukan Beben namanya Harry kok bisa jadi Beben bagusnya juga Harry kan dulu masih pada segini-gini lagi main nanti itu segini ya nah bu tapi ngomong-ngomong kalau panen ginian gimana caranya Bu ya kalau yang gini mah belum dipanen yang mana yang udah siap mana yang udah siap nih nih udah siap nih Oh yang udah justru yang kanan kirinya udah pada lebar ngelebar iya udah pada nutup ini udah pada nutup kan siap panen ini mah belum ini masuk pada kecil kan belum pada nah ini sekilonya berapa ibu kalau ini sekilo sekarang anak katanya 3.000 3.000 kilo 3.000 berapa biji berarti kalau ada yang satu ada yang dua gimana besarnya aja ya ini mah kalau ini mah dijual karena ini banyak ya kamu minta mulu ntar bayar ya aku bayar yang kemarin jamu juga aku belum bayar aku jujur orangnya ya Bu ya soalnya kan aku eh Rima terkebayar sama ibu Ben Ben udah ambil pisau makasih ya Ben kata ibunya ya Beben suka nganurut sama ibunya ya Beben selesini 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 selesai Habib selesai Habib ibu selesai sini sama ibunya tuh Beben harus nurut ngerti gak Beben kalau dibilangin bandel ya Bu gimana Bu coba Bu ceritain Bu ya kalau dibilang suruh sholat ya enggak mau Beb gimana sih suruh ngaji enggak mau makanya saya udah aja satu kali ngaji enggak mau mandi enggak mau enggak mau suruh tidur dia enggak mau suruh pulang dia enggak mau kalau casingnya pecah bisa dibetulin enggak bisa lah orang casing dibuang diganti nah tapi kalau LCD depannya pecah bisa dibetulin enggak bisa enggak bisa harus ganti baru nah fungsinya handphone buat apa nolpon kalau udah nggak bisa digunain diapain buang dibuang sama manusia itu fungsinya jadi kalau anak anak-anak bisa dibilangin buang kan gua maaf kalau teljinnya walinsa ilali abudur tidaklah Allah ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah kalau sholatnya enggak mau ngajinya enggak mau kira-kira diapain cabut aja ya Allah nyawanya nah nggak boleh men hidup itu harus punya tujuan ibadah kepada Allah biar berkah sama minta ridha orang tuanya kan nggak boleh ukukul walidein ukukul walidein itu pernah dengar ceritanya Alkoma nggak nggak kenal dia nih Alkoma itu salah satu sahabatnya Rasulullah yang dimana dia seorang laki-laki dia terlalu cinta terhadap istrinya akhirnya ibunya diremehkan dan dia kurang ajar sama ibunya akhirnya Sakaratul Mautnya diseksa dengan sakit yang luar biasa sama Rasulullah dipanggil ibunya mau di maafin nggak nggak mau dia bilang ya udah kalau nggak gitu dibakar aja Alkoma sama Rasulullah disiapin kayu bakar suruh bakar akhirnya ibunya maafin akhirnya Alkoma meninggal dalam keadaan baik karena ridho orang tuanya ibu juga nggak boleh sembarangan menyumpahin anaknya anak juga harus berbakti sama ibu harus nurut nggak bib harus nurut kalau disuruh solat harus solat nggak biar kalau disuruh manji mau nggak mandi nggak pernah mandi Ben 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 kan majelisnya Habib depan rumahnya Beben deket Ben berarti mulai hari ini solat ya bu kalau nggak aduin bukan saya bu kersian lagi bu biarnya dia Omeli lagi bu ya berarti Beben harus nurut si ibunya udah Masya Allah luar biasa atuh Ben ben ya atuh nurut dia suka motong bu oh dia suka motong oh jadi ininya nggak diambil Ben ini dibuang aja dibuang ya Allah sayang amat ini gini jualnya gini doang oh lah ini berarti ntar nggak bisa dimakan cuman udah udah tua udah geleng ini udah bau masih bagus tuh ini nggak enak Oh ini kan masih manis Coba Ben saya mau mau ini Ben mau motong Ben disini tuh bisanya tajem banget sih ibu gitu doang mau eh dua aja cukup ya dua aja nih bu cukup bu Umbazir nanti Ben minta maaf dulu sama ibunya cuman 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 bu kalau dengan nurut lagi kabarin bu kalau bilang bu saya minta maaf minta ridonya minta ikhlasnya jadi anak baik disuruhnya nurut mau dipeluk dong ibunya dipeluk dong sayang sama ibunya Ben ya Masya Allah tuh amin 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 aku tuh jadi terharu karena memang tahu banget ya bahwa memang kita ketahui kasih seorang ibu itu enggak enggak pernah ada batasan tuh nggak boleh kurang ajar sama ibunya sayang sama ibunya nggak boleh galakin kata-katanya dijaga ya karena karena ridonya ibunya tuh harus dicari yang membeben ya biar selamat dunia herat biar nanti apa yang didoain sama ibu dijabas sama Allah ya gitu begitu Ben jadi sedih ibu Masya Allah ya biar keluarganya berkah dan sehat terus oke ini dia terongnya ini langsung dipimpin nama siapa sayang Habib Usman bin Ubaidila bin Yakhiyah ya Bu yang matang gimana sih Bu ya ini yang udah sih ini mah udah kelihatan kali udah udah matang karena seger ya tuh yang belum matangnya yang gininya tuh Masya Allah seger banget ini belum siap panen itu tuh liat dong ah kecil ya terong ini emang terongnya kecil ya Bu ya yang gede itu aja kalau lokal kecil ya parah ada yang di Thailand yang lebih gede iya emang ada yang diarah lebih gede iya 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 hidup itu penuh dengan lika-liku betul ketika kita mengikuti aturan kita akan selamat contoh kita nggak tahu tuh main ngambil aja main mencet aja nah ya maksud ngananya dulu Mbak Ibu sama kehidupan itu kita harus ngikutin dasar pedoman kita Al-Quran sama hadis sehingga kita akan selamat dunia akhir akhirah Masya Allah tuh jangan malenceng kalau malenceng pasti celaka nanti aku mau bikin resep terong balado paling enak buat makan malam-malam ibu-bu itu ada dua biji sayang jangan banyak-banyak sayang kita aduh mana panjang-panjangan itu sama ini sayang gedean punya kamu atau punya aku jadi ini terong bukan sembarang terong karena terong ini dijagainnya ada kuncen sendiri yang terigain tuh kucennya bau burung yuk kita langsung masakin dan kita cobain nanti enak apa enggak masakan aku ayo kita olah jadi yang tadi kita udah panen tuh ini sawinya bentuknya kayak gini panennya udah aku bersihin terus udah dipotong-potong terus ini juga terongnya mohon maaf yang diurusia saya nggak ada yang sempurna itu baru pertama kali masuk dapur nah ini terong yang tadi kita panen yang habib panen juga jadi terong ini dipotong-potong terus langsung digoreng nah sekarang sayang mau kita masak sawi dulu atau kita mau masak terong dulu terserah yang enak ya terong dulu aja karena terongnya ini udah digoreng tadi sambil nunggu sayang ini udah dipotong-potong terong terus digoreng dia cuma pakai minyak panas digoreng sekeliwuran aja karena abis itu kita mau masak lagi nah untuk bumbunya sendiri tadi udah aku kasih lihat bumbu yang belum dipotong bumbunya ini terdiri dari cabe dari cabe kereti cabe rawit tomat tomat bawang putih bawang merah ya dan kenapa aku banyak kita pakai sedikit dulu aja nanti karena kan masih banyak lagi terong yang belum dimasak jadi biar bisa kita kasih ke nah minyaknya secukupnya aja untuk kita tumis sih ininya apanya sih itunya ininya apa nah ini masalahnya kompornya panas gak nih ini pertama kali kompornya tau kompor panas atau enggak panas gampang ya bukan apa air oh ini aja ya anaknya nangis kan udah gak usah masak deh gak usah masak nih kalau kayak gitu gak perlu bib masakin aja ininya pakai cara air segala di cipratin disini baru nepuk oke nah kita pakai segini dulu aja bumbunya sengaja bikin banyak sampe matang sayang sampe sampe matangnya berubah lu udah nyala kan ya nah ya aku suka adalah penyemangat aku saat masak itu lho lihat penyemangatnya lihat p表情ombos yang telah bikin banyak penggunaan gaya ayat eeeeee matangnya dong ayat matangnya dong ... tanya aja biar ditolakin suami assumptions hey gimana nih caranya untuk para suami menghargai istrinya yang udah masak setiap hari, untuk sarapan, makan siang, makan maluk, gimana tuh Bim? Gini, sebaik-baiknya suami adalah mencintai, menyayangi istrinya. Mencintai, sebaik-baik mereka adalah yang betul-betul memperhatikan suaminya. Karena istrinya apa? Lihat, dia kerja, dia capek, bukan suami doang, tapi dia mempersiapkan masakan, membersihkan semuanya, untuk kepentingan keluarganya. Ada yang mau kasih pesan yang luar biasa, bagi kaum istri. Ini kan istri ini masak kayak gini nih. Kaum wanita. Kaum wanita ya? Para istri. Para istri, ya lagi masak. Masakan aspeknya kayak gini nih. Terus badannya bau, ya kan? Mandi dulu kalau ketemu suami. Oh jadi, pada saat masak, udah dihidangin, sebelum makan barang sama suami, mandi dulu. Jangan suami biasa nyium yang wangi-wangi, akhirnya ketemu istrinya yang bau. Ini kode ya, kode ya, bila bisunya aku mandi ya. Oh, nampak diraksa juga ya. Percuma cobain ya. Udah. Udah. Jadi, satu menu. Kita bawa. Barang-barang-barang. Uuuuh. Oke. Yang selanjutnya, masakan kedua adalah aku akan membuat tumis sawi. Kalau tumis sawi itu pakai air, kan ya? Iya. Nah, kita tunggu dulu apinya sampai panas. Kalau dia belum panas, kita panas-panasin. Bih, kalau seandainya, Bip, aku masak, terus masakan aku tuh lebih atau banyak gitu. Lebih baik tuh gimana sih, Bip, kita langsung dari awal masak bagi ke tetangga atau kebanyakan orang yang sisanya baru dikasih ke tetangga. Nah, yang benar adalah ketika masak, dibanyakin kuahnya. Oh, iya. Ya kan, dibanyakin biar bisa bagi-bagi di awal, bukan di akhir yang udah gak didoyan atau gak dipakai atau sisa. Gak boleh ya, Bip ya. Gak boleh. Karena kita yang habis bilang, sehatnya adalah kalau memberi orang itu harus memberi yang terbaik. Oke, kita masukkan dulu nih tumisnya. Langsung aja bawang putih sama bawang merahnya ya. Ini kita kasih bawang bombay, biar dia berdua kalau berantep ada yang menengahin. Iya. Kalau misalkan itu punya makanan yang lebih atau yang banyak ya kan, bagi masak, dilebihin aja kita bagi. Semakin kita ngasih, insya Allah rezeki kita makin banyak. Masya Allah. Jangan takut miskin. Jangan takut kekurangan. Insya Allah semakin dikeluarin, semakin berkas, semakin banyak yang didapatkan, yang diberikan oleh Allah SWT. Masya Allah, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bawangnya kelihatan masih mentah kan? Hah? Enggak, Bip. Emang kalau bawang bombay gitu. Kan tuangnya gak boleh, namanya juga aku kan belajar. Kuahnya, sayang. Kuahnya, kuahnya. Gak bisa, ininya bolong. Aku siap, sayang. Sayang, kalau kamera disitu jangan pantat yang dikasih harusnya. Oh, salah. Nah, eh, kita cobain. Cobain dulu, sayang. Nanti kalau saya nanya, ini masakan aku semuanya enak. Tolong, sayang, beliin etalase ya. Enggak, aku beliin gerobak biar kamu dorong. Iya, buat dagang. Silahkan mengerahin. Rangi, silahkan. Aku pasti bilang enak, sayang. Memang. Malam. See you a moment later. Dorongnya enak banget, sayang. Masya sih, aku cobain deh. Masya Allah. Masya Allah. Gak boleh enak enak. Ini bener-bener enak. Gak basah-basi, gak bohong. Karena bohong itu dosa. Nanti. Kalau enak kayak gini, resepnya aku tulis ya. Nanti aku suruh si Ilmi tulis resepnya di bawah ini. Ini namanya sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Sawi. Dicobain dulu kuahnya. Sayang suami. Apaan sih, gak nyambung. Kuahnya juga enak, gak asin. Mantep rasanya. Masya Allah. Iya bener. Karena pakai bau moba juga jadi bikin lebih sedap ya. Sedap banget. Ini sedap banget, sayang. Alhamdulillah. As. Dan aku abisin. Karena ini sedap banget. Alhamdulillah diberalamin. Masakan Inyong berhasil. Doain Inyong ya. Biar mau belajar masak yang lainnya. Nanti Inyong minta ajarin juga sama mamaknya Inyong. Dan juga mamak mertua Inyong. Kalau begitu Inyong pamit aja kalian pada-pada ya. Like, subscribe, komen, share. Youtube-nya Inyong paling cakep dewek. Artika Putri Official. Bersama lakinya Inyong yang paling cakep dewek juga. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Habisin dulu. Sub indo by broth3rmax